Oke, bertemu kembali pada tutorial website sederhana. Oke, sekarang kita akan membuat, mulai membuat website-nya. Kita mulai dari config-nya dulu ya. Dan nanti kita buat sebuah config sederhana. Kita mencoba membuat sebuah config-nya dalam bentuk OOP, jadi kita buat dalam sebuah kelas. Tadi file-nya urbesal ya. Kemudian kita buat config-nya dulu. Nah, config-nya tujuannya adalah untuk mengatur segala konfigurasi tentang sistem. Di dalam pengembangan website besar, config-nya akan ada banyak. Ada tentang printout, mungkin library yang lainnya, tanggal, dan sebagainya. Kemudian kita akan mencoba membuat file untuk config sederhana, ditujukan untuk koneksi. Jadi, kelasnya seperti ini sederhana sekali. Setelah itu baru kita buat fungsin koneksinya. Koneksi ini ditujukan untuk memanggil, menghubungkan antara PHP-nya dengan MySQL. Jadi, di sini kita akan menggunakan library MySQL. Kalau di PHP, 5 kata sudah MySQL. Lalu bagaimana caranya MySQL? Kita akses seperti ini. Nah, di sana sudah ada instruksinya. Yang pertama tentu ada host, kemudian username, kemudian password. Oke. Host-nya di sini saya menggunakan localhost. Localhost. Kemudian uname-nya kita, saya menggunakan root. Uname db-nya ya. Berikutnya password-nya saya kosong. Kemudian baru db-nya saya menggunakan db push-gasmas. Ya. Setelah ini, baru kita panggil. If s-con, con-error. Jadi, dalam visual code, ketika kita perlu fungsi, sudah di-auto-fill-kan. Jadi, mudah sekali. If dia error, koneksinya error, maka kita tampilkan pesan. Kita return sebuah pesan nanti. D. Jadi, menyatakan bahwa database-nya tersebut koneksi. Apa namanya? Gagal. Berarti koneksinya dibatalkan. Koneksi gagal. Kemudian kita kasih pesannya. Kita tampilkan. S-con. Con-error. Pesannya error tadi. Setelah itu, baru kita return koneksinya. Jadi, misalnya kalau koneksinya berhasil, ya di-return berhasil sama si function. Oke. Sampai di sini. Sudah. Setelah itu, kita akan membuat sebuah koneks. Apa namanya? Function untuk mengatur, mengecek login dari admin. Ya. Karena nanti kita fokus di pembuatan admin dulu. Jadi, ini menurut saya penting. Kita kasih nama function out. Jadi, function out-nya ini untuk ngecek apakah admin sudah login atau tidak. Yang kita nanti gunakan adalah sebuah session. Ya, session itu tersimpan dalam showcase-nya si, apa namanya, browser. Jadi, kita cek apakah session sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk, maka kita tak panggil fungsinya. Jadi, e-set-nya adalah untuk mengecek apakah variable tersebut terbentuk atau tidak. Ya. Jadi, jangan cuma sampai pada session, tapi kita juga pada nama session-nya. Jadi, barangkali ini, apakah sudah terbentuk session login dengan nama email. Jika sudah terbentuk, maka kita return true. Jadi, admin mendapat izin istilahnya. Tapi, kalau tidak, maka kita return false. Oke, config cukup sampai di sini, sederhana. Nah, sekarang kita masuk di index-nya si admin. Jadi, nanti config-nya itu kita panggil di sini. Ya, di index si admin. Di index si admin ini isinya apa? Nah, yang pertama tentu kita harus buat tag php-nya dulu. Ini selalu ya, dalam sebuah file php. Kemudian, kita panggil includes. Include kita bisa menggunakan include. Kita bisa menggunakan required one. Ya, sama sebenarnya ya. Tapi, kalau require one ini, kalau require misalnya, kalau misalnya file ini tidak ada atau error, maka logika seterusnya atau fungsi di bawahnya tidak akan bisa jalan. Tetapi, kalau include, dia hanya menyisipkan tanpa mengecek benar atau salah. Kemudian, di include ada include once. Ada includes. Yang saya sarankan adalah kita menggunakan includes once. Karena kalau kita memanggil include once, misalnya, katakanlah kita memanggil config. Ya, jadi pastikan kita tahu folder si config. Config itu berada di folder berbeda. Satu folder yang setara dengan si admin. Sementara si index ini berada di dalamnya si admin. Berarti kita keluar satu folder dulu. Kita gunakan titik 2. Setelah itu, nah, sudah kelihatan. Kita memanggil folder config. Setelah itu, selesai lagi. Baru kita panggil folder config.php. Ya, seperti ini. Nah, kalau ini kita menggunakan required one dua kali, maka dia akan tetap ditampilkan sekali saja. Tetapi, andaikan ini once-nya ini tidak ada, maka filenya akan dipanggil double. Jadi, seperti ini double akan kelihatan. Ya, jadi menurut saya, sebaiknya gunakan include once. Setelah itu, karena ini dalam bentuk class, maka kita perlu apa namanya, inisialkan dulu tampung si class config itu dalam sebuah variable con. Kita panggil config. Oke. Sampai di sini. Nah, di sini, di bawahnya ini baru kita akan mengecek apakah user yang mengakses halaman index ini sudah login atau tidak, maka kita panggil scon. Scon out-nya tadi itu ada di variable con. Nah, cukup. Kalau sudah terbentuk, maka ini akan bernilai true. Ya. Tadi kan ada return true. Di sini ada return true. Sudah terbentuk. Kalau tidak, return false. Cukup seperti ini saja. Tidak perlu kita isi seperti ini. Boleh sih isi seperti ini, boleh. Biar lebih lengkap, boleh. Ya. Tapi bisa juga seperti ini. Karena di dalamnya sudah benerai true, false. Sudah bersifat bolean dia. Kalau andai bersifat string, baru boleh seperti ini misalnya. True. Kalau nilainya bersifat string, kita kirim dari sana ya. Oke. Jika tidak, maka kita panggil halaman login-nya. Ini login. Ya. Panggil login. Ini untuk panggil fungsi. Fungsi sesuai akses. Oke. Sampai di sini dulu. Nah, sekarang. Karena kita akan membanggil fungsi login dulu. Ya. Jadi, kita panggil dari controllernya dulu. Ya. Karena di dalam admin itu ada controller. Control login. Di sini. Kita di sini buat controllernya dulu. Jadi, setiap kita akses file view, kita mulai dari controllernya dulu. Ya. Ini kita buat controller php. Login.php. Ya. Isinya apa? Di dalamnya, kita isi logika dari si login. Ya. Jadi, yang pertama ada logika dari si login. Tentu kita harus mengecek. Karena ini dalam suatu controller, kita harus bisa membaca apakah si user ingin menampilkan atau ingin memproses. Ya. Ketika ingin memproses, maka kita harus kondisikan dulu. Kita tetap gunakan iset. Jadi, iset ini akan sering kita gunakan. Apakah terbentuk, apakah ada sebuah variable post dari si user dalam bentuk email. Ya. Kalau ada, maka jalankan actionnya. Action dari loginnya. Kalau tidak, maka kita panggil view loginnya. Include once. Views. Kita panggil di view folder. Kemudian, kita panggil login.php. Kita belum membuat login.php-nya. ini dalam views. Kita buat sekarang. Ini penamaan file bebas. Ya. Barangkali misalnya login. Boleh. Biar berbeda. Oke. Jadi, nanti juga teman-teman mesti ingat file-nya apa. Ya. Jadi, teman-teman bisa memanggil dari bootstrap ini. Jadi, di bootstrap ini beberapa example teman-teman bisa gunakan. Ya. Oke. misalnya saya copy saya copy dari bootstrap. Saya taruh di sini misalnya. Kemudian, saya edit dulu. Nah, di dalam views-nya itu tentu ada form. Ya. Ada form. Jadi, form-nya lengkap. Ada action. kemudian ada method. Lalu, action-nya kenapa saya kosongkan? Karena dia memanggil file-nya sendiri. Jadi, bisa dikosongkan. Setelah itu, tentu ada email untuk pengecekan login. Kemudian, ada password. Kemudian, nanti ada pesan. Ya. Ini pesan. Jika ditemukan atau terbentuk variable pesan, maka tampilkan pesan. Kalau tidak, tampilkan kosong. Kemudian, ini button-nya. Ya. Sederhana sekali. Oke. Kita coba sekarang. Kita panggil includes one. Ini di sorry, ini di index. Di login. Nah, ini includes one V login. Oke. Nah, ini belum kita panggil di index. Index berarti includes one. Kita panggil control-nya di index. Ya. Di index, kita panggil control-nya. Jadi, di index itu tidak ada memanggil view. Sekali lagi, tidak ada memanggil views. Controller login.php oke. Oke. sebab sekarang kita akses. Localhost, kemudian cpus, kemudian oke, sudah ada. Nah, ini index-nya masih kosong. Admin. Oke, sudah mau? ya. Jadi, ketika masuk ke folder admin dalam cpus, ya. Kalau kita akses cpus, index-nya tentu masih kosong. Ini, ini index di cpus. Kemudian, index di admin, yang dipanggil di awal di admin adalah ini. Maka, di si admin ini, dia, yang pertama dia lakukan adalah memanggil konfigurasi. Setelah itu, mengecek apakah usernya login atau tidak. Kalau sudah login, kita panggil fungsinya. Kalau tidak, kita tampilkan controller login. Ya. Oke, sampai di sini. Sekarang, kita buat aksi login-nya. Ya, aksi login-nya kita buat. Kita lengkapin dulu aksi login-nya. Nah, di aksi login ini, kita memanggil koneksi. jadi, di dalam login ini, karena sudah dipanggil di index, nah, ini index, konfigurasinya sudah dipanggil index, kemudian login-nya ini juga sudah di include index, jadi, sederhananya dia digabungkan. Jadi, konfig ini bisa kita gunakan di login. Ya, jadi di login kita tidak perlu lagi required one konfig-nya. Ya, karena sudah dipanggil index. sementara login-nya ini sudah digabungkan dalam index. Berarti kita tinggal memanggil function dari untuk koneksinya. Berarti kita panggil si, oke. Ya. kon-koneksi. Setelah itu baru kita akan gunakan. Ya. Yang pertama mesti ada karena saya menyimpan jadi di database kita mesti tahu apa yang kita butuhkan. Jadi, saya akan memanggil fungsi login dari data login berupa email dan md5 dari password kemudian ada status aktif. Oke. Maka dari itu kita yang pertama kita tampung adalah variable dari email dulu. Kita ambil dari post email. Email. Kemudian berikutnya ada password. PSW. Kita md5kan jangan lupa di md5kan biar sama dengan di apa namanya database password. Oke. Yang ini emailnya ini sesuai dengan nama nama dari text fill-nya. Ya. Name email kemudian passwordnya kita kasih nama password. Ini disesuaikan. Ya. Isian variable postnya. Oke. Berikutnya baru kita buat SQL-nya. SQL. Jadi login-nya ini masih sangat sederhana. Tidak ada pengecekan aneh-aneh. Masih menggunakan query sederhana. Select from data login. From data login. Where Where password sama dengan SPSW kemudian email sama dengan S email and status sama dengan Y. Ya. Jadi ini kita gunakan titik dua. Tujuannya apa? Biar bisa menampung titik variable string di dalamnya. Jadi kalau ini titik satu ini akan error. Oke. Jadi sebaiknya kita selalu gunakan titik dua dalam sebuah string. Setelah itu untuk di dalamnya kita bisa menggunakan string kembali. Jadi kita akan mengecek akan memanggil data login sesuai dengan password dan email yang di inputkan dan pastikan usernya statusnya aktif. Sederhana seperti itu. Setelah itu baru kita bawa ke variable user. Variable user kita panggil con query-nya. Query SQL. Oke. Sampai di sini sudah. Baru kita panggil sekarang. Baru kita cek apakah ditemukan atau tidak. If user kita panggil menggunakan numus row-nya. num row numus apakah dia lebih besar dari saat dari node berarti dia sudah ditemukan. Kalau sudah ditemukan maka kita ciptakan session jika tidak kita redirect lagi ke halaman login. Oke. Jika tidak kita redirect ke halaman login-nya tentu dengan sebuah pesan misalnya. jadi pesannya itu ada di atasnya. And music karena pesannya akan kita gunakan di variable login. Mile dan password tidak cocok misalnya. Oke. Tetapi kalau sudah ditemukan maka kita ciptakan session ss ini kita tampung dulu usernya tersebut kita fetch array kita panggil semuanya menjadi sebuah variable jadi kalau ini masih bentuk objek belum ada nilainya masih apa namanya objek saja belum ada nilainya jadi belum kelihatan dia usernya apa jadi kita menggunakan fetch array disini fetch array setelah itu baru kita tampung di session oke session kita kasih nama login kemudian dalam login kita kasih nama lagi dengan sebuah email kemudian baru kita disini panggil ses email karena nanti return dari isiannya isiannya si user ini sesuai dengan kita yang kita panggil jadi misalnya karena ini select all berarti kita pastikan di database kita tahu fill name nya ada id email dan password berarti nanti yang kita panggil disini adalah sesuai return yang dikirim dari database nya jadi kalau disana ada email maka kita disini panggil email nya oke kemudian yang di session nya ini kita bebas tentukan yang ini baru sesuai dengan return dari meskl nya atau database nya oke kemudian berikutnya setelah email kita ada id ya id oke oke cukup ini setelah itu baru kita redirect kalau sudah login nya berhasil kita redirect ke halaman admin nya location kemudian titik 2 kemudian titik ini kita redirect ke halaman admin nya jadi di admin admin slash index dot php jadi jangan lupa sampai localhost nya ya karena ini ngeredirect jadi lengkap sampai http nya slash cpush slash admin slash index kemudian baru kita panggil mod mod nya ini nanti untuk menampilkan modul apa misalnya misalnya saya akan menggunakan mode dokter oke seperti ini nah di mod nya itu akan kita gunakan disini oke sementara kita tampilkan dulu sebuah pesan ya berhasil oke oke kita coba ya jadi username nya agus akutra kemudian ini kita bawa ada error sebab kita config query ini ada error syspost admin line 7 oke error nya di line 7 syspost admin login line 7 oh sorry ada salah ini ini tadi kan ini mesti kita tampung dulu hasilnya ya sorry ini kan baru memanggil sebuah variable koneksi ini mesti kita tampung dulu dalam sebuah variable kone nah kone nya ini baru kita panggil ya kone nya ini nanti dalamnya ada beberapa fungsi lagi baru kita panggil ada query kemudian ada SQL query kemudian nanti ada SQL patcher dan lain sebagainya ya ini jadi ini baru koneksinya aja kita perlu tampung dalam sebuah variable kone oke coba sekarang oke nom rose login 8 error oh jadi ini teman-teman aktif aktif ini aktif saya tadi salah feel oke berhasil oke sekarang kita coba nah ini sudah berhasil dia dire-direct ke halaman index ya sudah itu berhasil sekarang baru kita panggil kita panggil kita menggunakan mode yang kita kirim ini mode ini nanti untuk mengeksekusi apakah modul apa yang akan dipanggil nanti ada mode dokter mode pasien mode apalah ya oke kita gunakan switch case switch case ya jadi disini kita menggunakan switch case barangkali teman-teman sudah pernah menggunakan switch case yang pertama ada jangan lupa add nya biar tidak error karena nanti ini langsung memanggil get switch case kita memanggil mode nya dulu mode switch case mode maka kita ambilkan sekarang case untuk misalnya case mode untuk yang pertama ada dokter jika dia mode nya bernilai dokter maka kita panggil includes once controller dokter slash dokter ya nanti kita buat controller dokter dot php oke jika ini jangan lupa di break oke setelah itu default nya ini mesti ada default adalah memanggil sebuah file beranda misalnya boleh ya include include one tetap kita panggil adalah file beranda beranda dot sorry controller controller slash beranda atau home boleh php ya oke jadi sederhananya seperti itu jadi di index jika dia sudah dinyatakan berhasil login maka kita mengenali sweetcase menggunakan mode apakah dia memanggil modul dokter kalau mau dokter kita panggil controller dari dokter kalau tidak kita panggil default nya yaitu controller home oke setelah itu sekarang baru kita buat controller nya ya home .bap dan controller dokter nya ya oke ini kita buat kita tampilkan aja ya dokter oke setelah itu home nya kita kita coba tampilkan sebuah string saja home ya oke nah seperti ini ya jadi secara default si admin kalau tidak ada mode nya maka kita panggil home nya tapi kalau ada mode misalnya mode ini pun sorry mode dokter misalnya maka kita panggil dokter tapi kalau ini salah tidak ditemukan misalnya www maka secara default kita panggil home oleh karena itu nanti kita di url ini kita akan bermain apa namanya string nya jadi di belakang application di dalamnya ini kita akan menggunakan query string nya ya ada mode kemudian nanti kita tambahkan juga selam mode ada page nya di dalam mode dokter misalnya dokter nanti peg apa yang kita panggil misalnya page tampil misalnya setelah itu misalnya simpan boleh ya baru nanti di belakang ini ada variable yang kita butuhkan misalnya ada id sama dengan satu kemudian ada apalah ya kita gunakan n oke kemudian tanda tanya ini adalah untuk membatasi antara yuri nya yuri string nya dengan query string nya oke cukup sampai disini dulu karena ini sudah jalan sampai di index kemudian dari admin kita masuk langsung ke home kemudian nanti kalau log out nanti masuk lagi ke login oke sampai disini dulu fungsi login nya selamat bekerja kemudian kemudian kemudian